Intro Malang Nasib Sofi, pemuda 24 tahun, warga desa Krenge, kejamatan Rembang, Kabupaten Pasurwat. Ia menjadi korban pembegalan di samping Masjid Agung Baitur Rahman, kejamatan Rembang, Kabupaten Pasurwan pada Jumat 6 Januari 2023 sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Diduga saat itu korban sedang melakukan CUD transaksi game online. Peristiwa nahas tersebut terekam CCTV sebelah selatan Masjid Agung Baitur Rahman. Mulanya korban Sofi yang mengendarai motor Honda Bait warna merah putih berhenti di samping selatan Masjid. Lalu tiba-tiba datang dua orang tak dikenal yang langsung menghampiri korban dan merampas sepeda motornya. Jelas terlihat dalam rekaman CCTV tersebut bahwa korban sempat melakukan perlawanan. Namun salah satu pelaku langsung menebasnya dengan sebilas senjata tajam. Korban langsung jatuh tersungkur dan pelaku langsung membawa lari sepeda motor korban. Sobirin 39 salah satu warga setempat membeberkan kejadian tersebut bahwa petang itu korban tengah menunggu seseorang di dekat masjid saat jamaah sholat maghrib berlangsung. Lalu datang dua orang pelaku yang menghampiri korban dan merampas sepeda motornya. Sobirin juga menunjukkan langsung tempat kejadian peristiwa pembegalan tersebut. Terlihat masih ada bekas bercak darah di sepanjang jalan samping Masjid Agung Baitur Rahman dan tembok rumah warga. Sobirin juga menambahkan bahwa korban sempat melakukan perlawanan terhadap kedua pelaku. Namun salah satu pelaku langsung menebasnya dengan sebilas parang yang panjangnya kurang lebih 60 cm. Kedatiannya sekitar jam berapa Mas? Tadi sekitar pas selat 5 jam. Kedatiannya gimana itu Mas? Ini. Ada bekasnya darah dipercakan darah. Motornya dipekal? Dipekal Mas? Iya, tadi kalau lihat di medsos tadi sekilas ada dua orang pelaku. Kelihatannya itu jantian. Tapi yang korbannya itu lepas naik motor. Terus ada, nggak lama kemudian ada dua orang datang. Itu langsung atau dikor atau di mana kurang jelas itu. Itu sepeda apa Pak? Kalau nggak salah itu? Sedangkan warga setempat lainnya, Saiful, 35 tahun, mengatakan bahwa tak lama setelah kejadian, salah satu pelaku berhasil diamankan oleh petugas Polres Prasuruan. Ia menambahkan diduga saat itu korban sedang melakukan janjian dengan seseorang mengenai transaksi jual-beli online berjenis chip slot. Atas kejadian tersebut, korban Sofi'i mengalami luka berat di bagian kepala dan lengan sebelah kiri. Beruntungnya korban bisa langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Semoga ini yang terakhir kalinya, semoga musbika Kecamatan Rembang bisa mengatasi. Itu warga sini atau warga yang korbannya? Warga Rembang sendiri. Warga Rembang sendiri. Korbannya waktu itu sendirian atau? Kalau melihat di CCTV itu korban sendirian, kayak menunggu seseorang, tiba-tiba datanglah pengendara motor lain dari belakang, dua orang. Iya, katanya korbannya lagi COD gitu. Jangan-jangan sih seperti itu, ada COD, sual beli, itu yang lagi viral di grup game, apa itu. Oh. Cipta. Setelahnya sudah janjian kayaknya. Laporan Fikri Sawuki, Tadatudit TV, Pasurwan. Terima kasih telah menonton!